Pemirsa Tim Satgas Pangan Mabes Polri telah memberisa 16 orang sebagai saksi dalam kasus permainan harga beras di PT Indo Beras Unggul. Polri mengaku serius mengungkap praktik culas perusahaan itu. Kepala Divisi Humas Mabes Polri sekaligus Ketua Tim Satgas Pangan Nasional, Irjen Polisi Setiawasisto mengatakan, polisi masih terus menyelidiki sejauh mana dugaan beras oplosan berskala besar tersebut beredar. Dijadwalkan hari ini polisi memanggil 8 orang saksi dari pihak PT Ibu sebagai pengelola perusahaan. Setio membantah adanya tudingan yang menyebutkan kasus itu cenderung dipaksakan. Menurutnya polisi memiliki alat bukti yang cukup untuk melanjutkan proses hukum, meski hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus itu. Satgas Pangan juga meminta semua pihak menghormati proses penyelidikan dan penyelidikan dalam pembuktian praktik culas permainan harga beras. Satgas Pangan tetap akan mengklarifikasi, tetap menjunjung tinggi asas peraduga tak bersalah dan mengklarifikasi semua keterangan saksi, alat bukti yang ada dan nanti baru disimpulkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.